Pemirsa Kegiatan Reses 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi atau DPRD Kota Jambi Shovni Herawati diselenggarakan di kediamannya di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Paru. Rabu 19 Juli 2023, Kegiatan Reses Tahap 2 Anggota DPRD Kota Jambi W1 Kota Paru, Shovni Herawati dikelar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pilihnya. Kegiatan Reses Tahap 2 ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini baik dari pihak RT Kelurahan Kenali Sukakarya dan pihak RT di Kelurahan Kenali Simpang 3 Sipin serta Majelis Taklim setempat. Anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati menyampaikan bahwa dalam kegiatan resesnya ini masyarakat banyak menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur. Dirinya menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada pada dirinya ke depannya. Cukup memuaskan dan saya berlangganan sekali dengan Ibu Lalu, Majelis Taklim, terutamanya ada beberapa ete di Kelurahan Kenali Simpang 3 Sipin dan Kelurahan Sukakarya. Anggota DPRD Kota Jambi W1, mereka yang saya undang hadir semua, terutamu kundur, ketua dan sekretarisnya. Dan saya juga sudah menyampaikan maksud dan tujuan kami reses. Mereka juga sudah menyampaikan juga aspirasi mereka dan insya Allah akan kami sampaikan ke OPD yang terkait nanti. Dan nanti akan kami bahas juga di RDP, RDP Perintiannya. Sementara itu, Tengku Ulil Amri, selaku Ketua RT 39 Simpang 3 Sipin menyampaikan apresiasi atas kegiatan anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati dalam menyerap aspirasi masyarakat ini. Sandi Cik TV melaporkan.